Hai Sobat Pami, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya Rato Shaila di channel Band Institute. Kali ini kita akan membahas tentang akankah Indonesia berakukan karantina wilayah? Tapi sebelum kita membahas tema kali ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kamu dimanapun berada. Sahabat Pami, isu corona dan jumlah pasiennya semakin hari semakin parah. Dalam menanggapi isu corona yang semakin berkembang ini muncul sejumlah orang yang kemudian disebut yang menyuruhkan pemerintah pusat segera mengambil langkah karantina wilayah untuk menekan penyebaran virus corona semakin meluas. Mereka yang menyuruhkan bahwa saat jumlah kasus positif bertambah akan ada penyebaran kasus baru yang semakin banyak. Sementara penularan terhadap 200 orang maupun 2.000 orang waktunya sama. Semakin banyak kasus yang didapati, semakin banyak pula penambahan kasus baru dalam waktu singkat. Belum lagi mempertimbangkan faktor ketertundaan dalam menemukan kasus baru. Ini karena pada penyakit virus corona ada masa inkubasi sehingga gejala muncul sehingga pasien sering tak terdeteksi. Jika perhitungan tersebut teruji, artinya jumlah kasus positif di Indonesia bisa jadi lebih banyak dari yang terkonfirmasi. Perhitungan jumlah kasus sebenarnya tidak hanya dilihat dari kasus yang terkonfirmasi. Karantina wilayah jadi solusi paling tepat memutus mata rantai penyebaran corona. Sembari pemerintah terus melacak kasus-kasus yang belum terdeteksi hingga hari ini. Terkait karantina wilayah, hal tersebut diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Karantina wilayah merupakan salah satu dari empat opsi yang bisa diambil pemerintah bila ingin menerapkan kebijakan karantina dalam menyikapi suatu masalah kesehatan di tengah masyarakat. Selain karantina rumah, karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar. Karantina wilayah, bagian respon dari kedaruratan kesehatan masyarakat yang bisa dilaksanakan kepada seluruh masyarakat di suatu wilayah. Apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tertentu. Kemudian, di Pasal 55 UU Kekarantinaan Kesehatan mengatur tentang kewajiban pemerintah selama kebijakan karantina wilayah diterapkan. Disebutkan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina proses kekarantinaan wilayah yang berlangsung. Jika wabah COVID-19 ini terus tidak terkendali seperti sekarang, skenario terburuknya adalah 60-70 persen penduduk Indonesia dapat terinfeksi penyakit ini dengan tingkat kematian 1-4 persen yaitu 1,6 juta sampai 7,5 juta orang. So, karantina wilayah sudah mulai dilakukan sejumlah daerah. Namun, keputusan diambil oleh masing-masing daerah. Pemerintah pusat hingga kini belum memutuskan kebijakan karantina maupun lockdown secara massal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!